Alhamdulillah Jangan lupa selalu jaga kebersihan Sikit pangan dan pakai masker ya Kalau misalnya keluar rumah Baik ibu guru Karena kita akan mulai kelas Udah mau jam 8 ya Jadi silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa Silahkan jumpa Baik ibu terima kasih Ya buat teman-teman Sebelum pembelajaran Berdoa dimulai Berdoa selesai Minerba Nah baik ibu akan Apa yang terlebih dahulu ya Coba diperlihatkan muka-mukanya Yang masih semangat Selama Ahmad Wadi Dakwan Hadir ibu Lihat presentasi PowerPointnya Sudah ibu Ya ibu Ya hari ini kita akan belajar tentang Proses pembentukan tanah Karena pelatukan Coba lihat deh gambar yang ada Di layar kalian itu ada gambar apa aja Batu Ada batu ibu Ya ada batu Ada pelanju Pohon Ada gunung Ada pohon Pohon Ya ada batu Ada air pelanjuun Ada pohon Dan lain-lainnya Ada yang tahu gak Coba full up Silahkan dibaca Pengertian batuan Batuan adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral Nah jadi batuan ini terbuat dari mineral Jadi mineral yang terkumpul itu semuanya akan membentuk batuan Nah macam jenis-jenis batuan itu ada tiga Pertama ada batuan buku, batuan metamol, dan batuan sedimen Batuan buku itu terbuat dari terbentuk dikarenakan adanya lahar atau magma Kalian tahu kan lahar sama magma itu apa Yang keluar dari gunung merapi kalau misalnya meretus Nah contohnya itu ada batu granit dan batu oksidian Nah sebutkan jenis-jenis batuan yang sering kalian temui di lingkungan rumah kaljang Ayo ada yang menyebutin enggak? Batu korang ibu, batu baca Batu apa? Iya selanjutnya ada yang tahu enggak bagaimana proses pembentukan tanah Aku enggak tahu ya Tahu ibu, tahu Nah Ibu Tanah itu terbentuk karena pelapukan batuan Pelapukan itu apa sih? Pelapukan itu perubahan dari benda yang teras menjadi benda yang lebih lemah Nah jenis-jenis pelapukan itu ada kimiawi, biologi, dan fisika Nah pelapukan kimia itu penyebabnya karena adanya oksigen dan luas air Contohnya hujan asam Hujan asam termasuk dalam pelapukan kimia Kemudian mari kita simak videonya ya anak-anak Baik ibu Apakah terdengar suaranya? Terdengar Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi anak-anak sudah dilihat kan tadi proses bagaimana proses pembentukan tanah akibat pelapukan batuan Ada yang bisa menjelaskan kembali? Aku, ibu, aku Iya, makan puak Jadi pelapukan itu terjadi akibat 3 faktor fisika, kimia, dan biologi Ya tadi yang kimia itu hujan asam Itu lu pelapukan lu bukan sebuah tadi gambarnya Gak itu ujian asam Terus ada fisika itu terpapar panas matahari Iya Itu tadi ada cacingnya ibu Batunya dimasukin cacing Terus hancur Ternyata jadi lembek Jadi kesimpulannya dari video yang tadi adalah Bahwa Yang namanya pelapukan batuan itu sehingga menjadi tanah itu melalui beberapa proses Tadi seperti ada pelapukan fisika Terus pelapukan biologi dan pelapukan kimia Apabila terjadi secara terus menerus Batu yang tadinya telah sempat berubah menjadi tanah Ya Ada yang ingin bertanya? Gue mau tanya Ya silahkan olia Kalau batu batu dari apa bu? Kalau batu batu itu termasuk dari batuan sedimen Batu itu terbentuk dikarenakan tadi pasir yang dipanaskan Kan kalian pernah lihat kan kalau misalnya batu batu itu Sebelum jadi itu dipanaskan dibakar dulu Sampai merah warnanya Oh gitu ya bu Terima kasih ibu Bersama olia Ya karena waktunya sudah mulai habis Kita perlu pembelajaran hari ini ya Silahkan Ada yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran dari awal sampai akhir Ya ibu Pelapukan Tadi udah disebutin Kenapa terjadi tanah Terus macam-macam bebatuan Terus juga udah disebutin Pelapukan fisika, biologi, kimia Matematika Terus juga tadi udah disebutkan video pembelajarannya sama ibu Kita jadi lebih paham ibu atas materinya Makasih banyak ibu Iya sama-sama kuat Nah pembelajarannya sebentar lagi akan kita tutup sebelum kita tutup Jangan lupa untuk mengerjakan Jangan lupa untuk mengerjakan terkait lembar kerja yang akan ibu kasih di WhatsApp ya Kalian akan mengerjakan Baik ibu Kalian akan mengerjakan dan dikumpulkan minggu depan Ya silahkan Zafa untuk ditutup pembelajarannya Ya baik ibu Ya teman-teman Karena pembelajaran sudah selesai Mari kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah